Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima audiensi Dewan Kopi Indonesia di kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Kunjungan tersebut membahas perihal pengembangan kopi masa depan dan terkait perlu adanya pengintensifan permajaan taraman kopi petani melalui pengembangan bibit kopi guna mengejar produktivitas yang tinggi. Pertama untuk Dewan Kopi Indonesia ini menjadi satu hal yang menyenangkan kami bisa diterima Pak Menteri Pertanian dan salah satu hal yang kita bahas tadi adalah bagaimana pengembangan kopi ke depan. Nah yang dihadapi oleh para petani adalah bahwa tanamannya kan sudah tua-tua, perlu revitalisasi, perlu permajaan. Dan tadi yang saya sampaikan ke Pak Menteri adalah masalah bibit. Tapi kebetulannya Pak Dirjen Perkirunan ada dan siap untuk pengembangan bibit ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Ketum Dewan Kopi Rosman Heriawan juga mengundang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk hadir dalam perayaan Hari Kopi Nasional mendatang. Dengan harapan mentan dapat mendorong stakeholder kopi agar dapat bersama dan saling membahu memajukan perkopian di Indonesia. Sementara itu Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah mengatakan, pada tahun ini Dipjen Perkebunan akan menyalurkan 10 juta bibit tanaman kopi. Distribusi benih ini diharapkan dapat mendukung pengembangan industri kopi di Indonesia, serta menghasilkan kualitas kopi yang baik dengan menggunakan benih terstandar dari Kementan. Direktur Jenderal Perkebunan tidak bisa bekerja sendiri. Pak Menteri selalu mendorong kita untuk kolaborasi sinetisme dengan semua stakeholder, dari asosiasi petani, para korporasi, pelaku usaha itu kita harus bergabung. Nah kalau terkait dengan ini kita sudah melakukan dalam 2 tahun ini kita sudah membangun berbagai nursery berbasis perkebunan, termasuk yang kopi yang ada di Cianjur, yang kapasitasnya 2,5 juta batang per tahun. Jadi kami insya Allah tiap tahun ini akan menyalurkan, mendistribusikan bantuan tanaman kopi itu sekitar 10 juta. Mudah-mudahan ini bisa mengganti kopi kita yang 40% dari luasan kita yang hari ini harus segera dilakukan peremajaan, replanting. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Sendityas Anwar, Tim Tivitani, mengabarkan.